Indonesia banyak punya Crazy Rich pada masa lampau, salah satunya Tas Ripin. Tidak jelas bagaimana latar belakang Tas Ripin, diperkirakan dia lahir pada tahun 1834. Di zaman kolonial Hindia Belanda, Tas Ripin termasuk bumi putra kaya di Semarang. Di zaman itu, kebanyakan orang bumi putra adalah orang-orang miskin. Harta Tas Ripin, kata Koran Algemin Handelsblatt, terbitan tanggal 26 Oktober tahun 1919, ketika Tas Ripin tutup usia pada usia 85 tahun. Harta kekayaan Tas Ripin mencapai 45 juta golden. Di zaman itu, harga 1 liter beras hanya 6 sen. Jadi, dengan uang 45 juta golden itu, bisa membeli 750 juta liter beras. Jika hari ini 1 liter beras harganya 9.000 rupiah, maka nilai harta Tas Ripin itu setara dengan 6,7 triliun rupiah. Waktu itu, diperkirakan pemasukan Tas Ripin mencapai 35 hingga 40.000 golden tiap bulannya. Tak semua orang Belanda di zaman itu bisa sekaya Tas Ripin di zaman itu. Dengan bisnis dan kekayaannya, Tas Ripin termasuk orang terpandang di Semarang. Tas Ripin hidup di bagian pulau Jawa yang terbiasa dengan kultur berdagang. Orang Jawa tergolong orang-orang yang tidak maju berdagang di zaman kolonial. Tas Ripin di zamannya dikenal sebagai pengusaha penyamakan kulit. Kala itu, kulit menjadi bahan baku yang sangat umum dalam membuat tas maupun sepatu. Bisnis Tas Ripin yang lain adalah pemotongan hewan yang terkait dengan penyamakan kulitnya. Koran de Lokomotif terbitan tanggal 10 Mei tahun 1902, Tas Ripin mengantongi izin untuk menyembelih ternak di tempat penjagalannya di kampung Beduk, Semarang. Keluarga Tas Ripin juga menjajal bisnis es batu. Kala itu, kulkas belum bisa dimiliki orang kebanyakan di Semarang. Pabrik itu dibuka oleh anak Tas Ripin. Koran Bataviyaks News Blat, terbitan tanggal 30 Agustus 1910, menyebutkan amat tasan bin Tas Ripin membuka pabrik es batu di Karawak. Kini menjadi jalan cip to Mangunkusumo. Pabriknya menghasilkan 800 pon es sehari. Tiap pon es batu dijual seharga 2 sen. Sebagai krejirit Semarang, Tas Ripin dan keluarganya punya banyak tanah dan rumah di beberapa titik Semarang, diantaranya di daerah Jeruk Kingkit, Kampung Kulitan, Pedersan, Wat Prau, Gendingan, dan lainnya. Setelah Tas Ripin tutup usia, bisnisnya dipegang oleh amat tasan. Dia anak dari salah satu istri Tas Ripin. Keluarga Tas Ripin dianggap penganut kejawen, seperti kebanyakan orang Jawa di masa lalu. Namun keluarga ini terkait dengan gedung syarikat Islam di Semarang. Amat Taisan, kata koran surah by Judge Handelsblatt, terbitan tanggal 27 Agustus 1937, tutup usia pada tahun 1937, di usia 72 tahun. Setelah kematian amat tasan, keluarga Tas Ripin masih tergolong tajir, meski tak sejaya Tas Ripin. Di zaman Jepang, terdapat seorang pedagang bernama Amata Sejati. Buku orang-orang Indonesia yang terkemuka di Jawa, terbitan tahun 1944. Halaman 208 mencatat, dia kelahiran Semarang tanggal 11 Oktober tahun 1902, dan pendidikannya adalah HIS. Dia pemilik kantor dagang yang bernama TASCO. Bisnis dan namanya dekat sekali dengan Tas Ripin. Jauh setelah kematian Tas Ripin, sekitar tahun 1950-an, di Semarang terdapat perusahaan bernama Tas Ripin Concern. Salah satu anggota keluarga Tas Ripin, ada yang menikah dengan pemuda bernama Munawir Sazali, yang kemudian pernah menjadi Menteri Agama Republik Indonesia.